Halo Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini tentu selamat datang subscriber baru semoga sehat selalu sampai bertemu lagi ya ketemu lagi dengan subscriber lama yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan banyak rezeki yang lagi rame di ASN ya di awal tahun ini tentunya ada informasi tentang perubahan sistem gaji bagi ASN pada tahun 2024 betul sekali pemerintah saat ini sedang mengembangkan kebijakan reformasi terkait upah dan pensiun bagi pekal negeri sipil kebijakan ini akan ditetapkan rumornya pada tahun 2024 yang mencakup pengenaan skema gaji tunggal untuk aparatur sipil negara ASN dalam skema gaji tunggal ini PNS maupun pegawai pemerintah dengan pergantian janjian tetap kerja akan menerima hanya satu sumber penghasilan jadi PNS maupun PTKK akan menerima satu sumber penghasilan tetap gimana menurut pemerintah Suharso Monoarva Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Papanas langkah ini diambil untuk memastikan keinginan daya beli ASN setelah mereka pensiun dengan skema gaji tunggal ini pensiun akan mendapat jaminan lebih besar karena akan ada ketersediaan jaminan kesehatan kematian dan dana hari tua jadi gaji tunggal adalah sistem di mana ASN hanya akan menerima satu penghasilan dan kebijakan ini diimplementasikan untuk memastikan kesejahteraan dan pelindungan yang lebih baik bagi mereka yang pensiun apakah ini akan berlaku tahun 2004 ya kita doakan saja karena ini masih dikodok juga ya apakah akan naik tunjuan gindulzanya dulu atau single selari dulu sebelum jauh kesana sambil kita menunggu apakah PNS akan dilakukan gaji tunggal kita cari informasi dulu ya bahwa gaji tunggal sebagaimana dokumentasi yang dokumen yang di publikasi oleh badan kebegawaian negara pada Agustus tahun 2017 terdapat konsep gaji tunggal yang mengacu pada sistem upah di mana PNS hanya akan menerima satu bentuk penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen pendapatan yang berbeda sistem gaji ini diterapkan terdiri dari pertama unsur gaji kedua tunjangan kinerja dan atau kemahalan penetapan tingkat atau grade dalam sistem ini akan digunakan untuk menentukan besaran gaji berdasarkan jenis jabatan yang ada di lingkungan PNS karena itu ada potensi bahwa dua PNS memiliki jabatan yang sama mereka dapat menerima gaji yang berbeda hal ini disebabkan karena fakta bahwa besaran gaji mereka tergantung pada nilai jabatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti beban kerja tanggung jawab dan resiko pekerjaan berapa sih besaran tunjangan PNS dalam single salary tunjangan kinerja dapat berfungsi sebagai pengurangan hasil apabila kinerja PNS kurang baik atau buruk tunjangan kinerja ini setelah dengan 5% dari gaji PNS dan diterapkan secara seragam bagi instansi dari pemerintah baik pusat maupun daerah ini komponen yang akan disesuaikan dengan pecepatan kinerja PNS dengan penerapan gaji tunggal sistem gaji ini pendapatan seorang pegawai negeri sipil hanya terdiri dari satu unsur dan tidak lagi termasuk tunjangan yang sebelumnya hal ini karena satu itu pendapatan mencakup gaji tunjangan kinerja tunjangan kemahalan secara bersamaan Oke sementara informasi tentang apa itu single salary atau single gaji ya semoga saja berdoa mudah-mudahan dengan sistem yang baru para ASN PNS bisa bekerja maksimal sesuai dengan tupu aksinya sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat juga lebih baik ada yang ingin ditanyakan boleh silakan teman-teman boleh di kolom komentar ya bisa nanti teman-teman bisa silakan berkomentar di kolom komentar Terima kasih sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!